Kan kalo season 1 tuh lebih ke Niko ya yang jadi kulit otaknya Ya kan dia emang udah Kenapa mas? Kasih situ situ Dia kenalin gue sama waktu itu Niko Niko kenalin sama manusia ini gitu Bersyukur juga ada Niko juga sih Maksudnya dia yang menyembah tani kami Bisa ada saat ini ya gara-gara Niko ya? Tuhan, karena Tuhan Karena bisa ada saat ini karena Tuhan Tapi melalui Niko Sederhananya Brave Talk ini waktu mula kita mau bikin formatnya seperti ini Kita cuma punya tujuan satu lah ya Yaitu apa, Wels tujuannya? Tiba-tiba ditembak Tujuannya satu, meluruskan Meluruskan Lanjut ke babak Nur, friends! Saya hi dulu sama audience Ah lu beli aja? Kok aja? Malu-malu kucing dia Halo guys Kita ketemu lagi di Brave Talk Edisi yang khusus kali ini Karena kali ini Bintang tamunya adalah Host kita sendiri Oke Kasih tepuk tangan dulu guys Red card Jadi Iya ada red card ya Udah red card Kita ada pk juga kok Harusnya sih gitu ya Harusnya gitu ya Biasanya ada pk nya Iya 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 Pk lah ya boleh lah Boleh ya Kan udah nyala monetisiasinya udah nyala Jadi hari ini guys episode nya Kita mau ngobrol sama kedua host kita nih Yang mungkin ada diantara beberapa temen-temen yang mungkin bertanya-tanya Kenapa Dua orang ini Kok bisa ada disini? Tapi sebelum kita ngobrol ke sana Pin Kita bertanya yang ringan-ringan dan Sederhana dulu supaya kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain Oke Sekarang Lu Pilih dulu Lucu aja Nomor 1 ampe 10 salah satu Pilih Ada pertanyaan random Oh ada pertanyaan random Pertanyaan random Sony tulung Sony tulung Antre tulung Pin lu jangan diem aja Pin Gas Pin Pilih 1 ampe 10 man Nomor berapa? 7 7 Pin 7 Nah kok cocok nih pin nomor 7 Pin Taktik boom Silahkan Pin Ini pertanyaan dari ku Andre Jadi kalo agak-agak kurang Agak cringe ya Maafkan aja ya 7 jika kamu bisa memiliki kemampuan super Apa yang lu bisa pilih? Supaya kocak dikit guys Semoga Ya ini udah bilang Kalau lu punya kemampuan super well Apa kekuatan super? Apa kekuatan super yang lu mau pilih dan kenapa? Mungkin flash kali flash The flash Lari cepat Lari cepat Kenapa? Ya kalo maling jadi gak ketangkep Gimana sih Tetap criminal ya bawahannya Emang makanya tuh udah gak kasih gue kekuatan super Karena udah kasih gue bakal Gak noble Ada jawaban yang rebiorohani Gak kira-kira Rebiorohani Gak ngangkap cender Kekuatan super mau ubah air menjadi anggul Yesus ya Hah? Kuatan super itu Ya apalagi gue gak tau kalau kuatan super itu doang kayak flash palingan Oke Karena biar bisa Iya tuh jalan cepet Itu pertanyaan buat dia ya Cuma kita penasaran gak sih Aldo kira-kira oleh kuatan super apa ya? Teleportasi kalo gue kok Hah? Teleportasi Kenapa ya? Karena gue emang orangnya suka Suka pergi-pergi kemana gitu Suka traveling gitu Jadi kayaknya gue gak perlu naik pesawat Karena naik pesawat tuh Gue paling benci gitu naik pesawat Oh lu benci pilot? Iya Benci banget gue Oh lu benci Captain Vincent? Sangat Bercanda guys Tapi teleportasi kok kalo gue Karena gue bisa kemana-mana kayak jumper 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 Oke 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 Satu pertanyaan lagi Karena ada yang pilih ya Abis itu kayaknya agak cringe pertanyaannya ya Oke Satu lagi dong terakhir 8 kalo 8 8 Waktu nomor 8 Pin Gak usah lah Apa gak kuatan Ini 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 Kita yang 9 aja pin ya Karena yang 8 jangan Yang 9 aja Apa gak kuatan supernya Yang 9 ya Apa gak kuatan supernya tidak kamu mau Yang 9 Kalo lu menang lotre Lu besok ngapain? Besok Lotre nya 2M Kayak utang 2M ya 2M kecil kok Kecil ya Ngapain-ngapain dong 2M Sombong banget Iya 2M belum bisa Ngapain Yaudah 10M lah 10 Atau 270T Waduh 70T baru tuh gue bisa Bikin negara Itu kayaknya sih ya Kalo 10M mungkin gue Pick satu Satu negara tropis Terus gue bikin rumah disana Misalnya di Indonesia Mungkin gue dimana ya Mungkin yang paling gue pengen tuh Sebenernya gue pengen ke Bahama Berapa? 10M Iya 10M Ke Bahama? Iya mungkin bikin rumah di Bahama Gak usah gede-gede 5M, 6M Abis itu 4M nya gue beliin Saham BRI sama BCA Wah Supaya? Abis itu Yaudah abis itu gue tinggal Duduk-duduk aja Anak-anak Telem disini gimana? Anak-anak Telem Bindian ke Bekasi yang lebih murah Orang gue di Bahama Gue apa sih? Gue ke Bahama sih gue 10M kalo bikin reksadana Dapet berapa dude? Masih lama dong Kalo reksadana kan lu Panjang ya? Yang cepet apa? Judi online Cepet Itu boleh Oke Zeus Saya langsung spin 10M Wah gila 1 spin 10M Langsung gue Gila emang gak mau kaya gak mau miskin gitu ya Gak ada usahanya loh Gue kayaknya sih Mungkin langsung nyimpen-nyimpen di ini kali ya Cisain 2M lah buat hidup 8M nya nyimpen-nyimpen di mana yang bisa Berternak sendiri Kita kalo udah nikah 2M kecil loh Iya gak apa-apa Maksudnya gue akan mencukupkan diri dulu lah untuk itu Tapi masih mau kerja tetep? Enggak Enggak mungkin Enggak ada kok orang mau Mau kerja terus ya? Enggak ada Gue mau ngelakuin apa yang gue suka aja paling Iya Karena itu yang Kayaknya itu titik tertinggi manusia ya Iya Melakuin apa yang kita mau Tanpa mikirin ada ikat atau enggak Tanpa mikirin ada permasalahan duit ya Oke oke Gue bisa jadi nyerang-nyerang gereja gitu kan Wah Bisa Suka-suka gue gitu Iya kan lu punya power Kan kaya banget Bener Jadi guys itulah 2M Ngablu Ngablu ya guys Oke Oke itu pembukaan sedikit semoga lucu Kalau enggak ya mohon maaf Sekarang Ya mohon maaf Kevin teruskan Iya Ini temen baru kita ada temen baru ya Udah ada di Gistoper Cuma dia katanya malu man Takut depan kamera malu Lu buka baju deh Biar orang muntah Kalau off-camp dia berani gitu ya Kalau on-camp Apa? Ya gini deh sebelumnya kan Lu orang kan cuma tau nama Manuel sama Aldo nih Coba lu jelasin background lu tuh gimana Siapa sih lu orang Background kayak seharian dia dong Latar belakang pekerjaannya Iya Cocok lu jawab Karena kan orang cuma tau Manuel Genbul Gendut Topi Satu lagi belum Jelek Jelek bener Kalau gak sampai kalau temennya Aldo Temennya Aldo goblok gitu Tapi sebelum dia jawab ya lu Sebenernya tersinggung gak sih Man ditanya Gak sih kalau itu sih Ya maksudnya itu kan fakta kan Gak kan gue Gue tuh gak jelek baru kemarin Udah lama gak jeleknya kan Jadi udah Dulu udah jelek Di pulang-pulang itu hancur Gak maksud gue Gak maksud gue udah Udah terbiasa dari kecil Dari kecil udah dipanggil Dulu gue pernah dipanggil Bimoli Apa? Bibir monyong nih mas yang Karena akhirnya lu pake behel Akhirnya gue pake behel kan Abis itu gue dipanggil jelita Jerawat 5 juta Jadi gue dari kelas 3 SD udah jerawatan Jadi udah terbiasa dengan gitu-gituan Gara-gara gue pake didi expired Hah? Didi kan sih? Didi sampo Didi sampo Boca Yang buat bocah Gua pake tapi yang udah expired Jadi gue jerawatan Gak sebenernya lu gak pake expired juga terseretan Sampo dipake di? Gak gak Karena ada yang sabun muka Oh sabun muka Ada sabun muka Emang anak kecil ada sabun muka? Muka anjing Muka tembok ini lebih ke muka tembok Anak kecil ada sabun muka? Ada 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 anak gue juga pake sabun muka dong Ada 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 sabun muka Gue carry aja berarti Iya Gue pake itu jerawatan Jadi udah biasa mendapatkan hinaan-hinaan Yang sementara yang baru tuh gemuk Karena kan gemuk baru akhir-akhir ini kan Iya Karena dia di episode 1 Brav Talk itu Masih ganteng loh Masih orang ya? Iya masih orang Sekarang aduh gak enak gitu diliatnya Kayak nyaman Iya Jadi udah biasa kalo kata-kataan gitu Gue lebih-lebih ke Mungkin kalo yang kayak model-model ideologi gitu kali komentarnya Yang kayak wah orang-orang ini Idealisme Idealisme Siapa lu bikin ideologi? Lu siapa Lenin? Karl Marx lu bikin ideologi? Laguan lu kayak sejarawan Lu siapa penggiat sejarah lu? Gue bikin ideologi Gue tokoh masyarakat Laguan ini Gila bikin ideologi Lu yang jelas di best Kalo misalkan nyerangnya ke arah sana Mungkin yang kayak bikin mikir sih Kadang-kadang kayaknya iya juga deh gitu Apa Tufar gak? Apa gue yang kelewatan ya? Tapi lagi-lagi kayaknya gak juga Orang ini aja yang kalau Gak sanggah diri Lebih ke situ sih Gak ter singgung sih kalo itu Tadi lu nanya apa Terserah dia jawab itu pertanyaan Pekerjaannya maksudnya lantar belakangnya Lantar belakangnya aja sih Terserah lu menjawab pekerjaan atau gak? Gue Perkenalan diri Jadi nama saya adalah Malum Arson Penyanyi Penyanyi Saya penyair Saya adalah seorang Apa ngomong seorang apa ya Seorang Pekerja seni Pekerja seni Paling aman Seniman ya Ya seniman Udah itu Itu ya Di HH Corp Di Di manajemen artis Punyanya Ernest Prakasa Yaudah Di HH Corp Dan Imaginary Harusnya tuh Ernest tuh Ganti jadi HH Corp aja sih HH Corp tuh Karena udah dipatenin kayaknya sih Gue gak tau sih Tapi emang orang Mostly manggilnya HH Corp sih Iya kan Gak ada yang HH Corp Iya 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 Kecuali lengkap yang Manggil gitu biasanya Gak enak soalnya Kalo gitu ngomongin Cuman HH Corp doang Nah kalo mas ini tadi Kenapa namanya Telem Telem? Telem TLM Enggak gue disini kan Membawa diri gue sendiri Oh lu tidak membawa perusahaan lu Ya gue juga sebenernya Gak banget Tapi kan menceritakan background doang Oh gitu Ya laut belakang lu apa Sedikit Iya cuman bikin ini Apa Cuman media-media game Game-game-game doang gitu Main-game-game doang ya Bikin game-game-game Iya bercanda-bercandaan doang lah Kecil-kecilan Namanya siapa namanya? Namanya? Apa? Aldo Aldo Oh youtuber Beda channel itu Aldo Jadi yaudah Cuman bikin-bikin konten Di Youtube Udah gitu doang sih Penghasilan kecil lah Iya Mesti gedean lu lah Jauh-jauh Jauh-jauh Udah handphone aja Handphone kita cuman begini Udah lu liat handphone dia Udah liat nih Seri lama Seri lama Cuman punya akun Youtube aja Iya Kebetulan punya akun Youtube Kalau udah udah nikah ya Manuel Akan menikah Iya Akan menikah Kok sedih? Iya saja dong Kok gue lagi? Lihat dong Ini ciri-ciri jembat yang tidak takut Oh iya lu Siap yang mulia Kok yang mulia? Emang dia Takeshi Ya jadi kan bisa dibilang Brave Talk ini Serius apa? Dia kocak Ya pertanyaannya serius banget Dari produser Pakai bahasa lu dong Bisa dibilang Brave Talk ini Salah satu pionir podcast gereja lah Itu self-proclaim yang berani sekali ya Mas Kevin Kan katanya Anda berani sekali ngomong kayak gitu Iya Kenapa ngeder? Apa ya? Ya apa pertanyaannya? Gimana rasanya gitu? Lu kan dari background bukan jembat arsi lama lah kasarnya Ini kalimat rancun nih Cut Jadi kan lu kan baru ya? Sama aja Digetok kembalanya jadi Ini kocak nih guys Apa apa? Apa poinnya? Jenuh gak aja Selama ini gimana perasaannya? Hah? Jenuh gak lu? Oh Menjalankan ini Ini 3 season ya? 2 season lah Karena 1 season kita vakum lah Oh iya oke Iya Jenuh gak lu? 2? 2 years Ya Lu? Atau malah takut ya? Sebenernya gue Awal mulai takut ya? Dulu deh Takut mah beda cerita lah Beda cerita ya Dulu dulu Jenuh gak lu? Jenuh Berapa saat pasti Kalo lagi Apa Capek banget Lagi Sibuk banget Pasti Bukan jenuh sih Kalo lebih kecapek sih Buat gue sih mereka kan Kayak Brave Talk Kayak Movie itu kan Hiburan gue ya Maksud gue Ya gue ngomong di luar konteks game Di luar konteks DA Ngulusin bisnisnya kan Gak ada sama sekali ya Movie sama Brave Talk tuh Purely bercanda doang gitu Gue mau juga pada saat itu join Karena buat gue Nah ini refreshing Karena pada saat itu Cuman hari minggu sebenernya kan Akhirnya kita kan Udah mulai makan hari biasa Hari kerja gue juga gitu Jadi Karena sebenernya bukan jenuhnya Tapi lebih kecapeknya Sebenernya Kalo buat gue Lebih kecapeknya sih Kalo jenuh sih enggak sih Menurut gue masih banyak hal Yang bisa gue perjuangkan Di podcast ini Explore ya Sama saya sama dia Gak ada Gak ada jaman gitu Kalo gue sih lebih ke Kan kalo season 1 tuh Lebih ke Niko ya Yang jadi Kepalanya Jadi otaknya Ya kan dia emang udah Harusnya sambil itu Tai Ya kan dia udah Udah enggak Disini lagi Di season 2 Emang dia dimana sekarang? Setengah-setengah juga Gak apa-apa kan Kalo ngomong gitu Ya jadi Di pertengah season 2 Mulai capek Karena kan gue udah mesti Nge-host Mesti mikir temanya apa Mau dibawa kemana nih Mesti mikirin bridgingnya kemana Gitu-gitu jadi capek Dan di season 3 ini kan Sebetulnya gue terbantu dari Si Bulontong ini Yang gak mau disebutin Namanya siapa Jadi ya Jadinya Ngedit lagi Jadi Gue suka kalo dia End up dengan Harus ngedit manual Gue suka banget Dengan pekerjaan gue Kurang ajar Jadi gue merasa Gue sekarang kesini Fokusnya cuman Buat ngebawain aja Jadi happy buat gue Buat gue sih happy ya Apalagi dengan mengingat Kita udah di monetize Jadi happy juga Gede dong bayaran ya Gak ada Gak ada Tapi ya gue happynya Karena kebetulan gue suka gadget Kita uangnya bisa buat Uangnya bisa buat gadget baru Gua kira lu tiba-tiba Mau jadiin ini review gadget Enggak Brave gadget Aduh sampe jatuh Brave gadget Gadgetong 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 Gadgetnya buat Kita sendiri ya Iya Sekalian Sekalian Buat movie Jadi gue Sekarang udah happy Udah di tahap happy Karena gue tidak usah Pikirin lagi Harus ngomong Harus reset-reset lagi Jadi udah dibantuin reset Gue lonteng tadi Iya Jadi cuman ngebawain doang Itu happy lah Awal mulanya kan kita sebenernya gak kayak gini ya pin format Waktu itu kan gak kayak gini PNG kok waktu itu ya Apa PDF PDF ya PDF ya PDF atau PNG formatnya ya Habis itu pake Microsoft Word Terusin aja kayak begini Jadi saudara saya tuh bener-bener perlu sabar ya Berhadapan dengan makhluk-makhluk ini saudara ya Banyak berdoa juga buat gembalanya Waktu itu awal kita sebenernya gak begini ya Tapi sempat gue tanya Waktu kita mulai Gue pribadi pun sebenernya Aduh Apa iya bisa diterima gak ya Di dunia pergerjaan Tapi awalnya bukannya Toddcast ya Bukan Itu beda segmen Beda segmen Itu sopan Padahal namanya Todd Tapi sopan Ya kan artinya gak Gak dari sana Jadi Waktu awal kita waktu ngerancang ini Biasanya saya ngobrol sama dia juga kan Ini gimana Ini mah ngobrolan Bukan Bible Talk Oke saya dapet Pemahamannya Akhirnya kita coba ya Format yang baru begini ya Sesuai namanya Brave Talk Karena pada waktu itu episode pertama-pertama sekali Walaupun namanya Brave Talk Ya Membicaranya Tidak brave Tidak brave sama sekali Afraid Iya afraid Kayak lagu Eminem I'm not afraid Lu tau pada Tau tau Jadi pada waktu itu kok begitu ya Asal-muasal dan originnya Jadi Aldo juga datang dengan ide seperti begini Terus Aldo juga Kenapa kita gak coba halnya kayak begini Akhirnya kita sekarang ada kayak gini Cara Itu Pertama kali Lu tau gak pertama kali Kan Gue nonton nih ya Brave Talknya pertama kali yang house-nya masih Nandung Bukan dong Salah satu personil gereja lah ya Ya Cika ya Cika sama Kodanil Pertama kali tuh Cukup seri juga itu Suami istri Emang kita formatnya Kandri awalnya mau gitu juga Suami istri Sama kayak yang lain Dia ngeliat gereja lain harus suami Oh harus suami istri ya Pautkis ya Enggak kok Enggak harus suami istri Saya tidak Yang pertama sekali saya sama Kojo loh Enggak Enggak Maksudnya gue ngeliat itu Gue ngerasa Kayak Yang pertama Gak ada berani-beraninya Yang kedua itu kayak Apa ya Gue ngeliat itu kayak Orang kaku banget Karena kan Ini kita ngomong Bukan talk show Kita ngobrol Kita ngobrol aja gitu Jadi gak usah Oh ya pertanyaannya bagus sekali Ada gituan-gituan ya Kayak Gue sejarah gue Kayak 8 tahun potes Gak pernah gue Pertanyaan yang bagus sekali Jawabannya sangat menginspirasi Jawabannya sepemberkati ya Bapak ibu semua Jadi kayak Kenapa harus begitu Terus Gue melihat Talkcast juga Agak Internal jokes Internal jokes Jadi gue gak Kuper-kuper Gue gak liat sama apa yang mereka ngomongin Dan mereka ketawa Tapi gue gak paham Tawa ketawa sendiri ya Iya Mungkin konteksnya lucu buat mereka Tapi itu bukan jokes yang general gitu Buat gue Jadi Ngerasanya kayak Kayaknya jangan begini deh formatnya Jadi gue Gue ngomong ke ko Andre Mau gak yang lebih berani lagi Siapa yang bisa kira-kira Bisa kita ajak gitu Dan dia kenalin gue sama waktu itu Niko Niko kenalin sama Manusia ini gitu Yaudah Akhirnya berjalanan sampai hari Dan Niko yang kenalin kita semua Sudah-sudah disini Tapi ya Beruntung Terus syukur juga ada Niko juga sih Maksudnya dia yang menyembah tani Kami Bisa ada saat ini ya gara-gara Niko ya Tuhan Karena Tuhan Karena bisa ada saat ini karena Tuhan Tapi Melalui Niko Itu Bener juga sih Tuhan nih Aduh mukanya udah mau menahan mulut dia nih Tadi Sebenernya itu format Format yang Niko tuh udah sempet membuat Sebenernya kok Format Brave Talk ini Sebenernya dia gak bilang Gak bilang seperti ini konsepnya Tapi pada saat itu gue offer Bahwa dia pengen bikin sebuah podcast Terus gue bilang podcast yang lain tuh Udah terlalu mainstream Jadi Mendingan bikin podcast yang emang ada Ngebuka beberapa sisi gelap gereja lah Buat gue Nah itu gue dulu sama Joshua sama David tuh Masih sempet ke tempat kopinya dia di Widow Dari itu Untuk nyetap tempat podcast Buat ngomongin hal-hal yang berani soal kekristenan lah Karena bagi gue kan anak muda tuh udah The last defense ya Untuk kekristenan nih Yang tua-tua kan udah touchable lah Dengan seluruh pengajarannya Kalo kata Manuel ideologi ya Iya kan Tapi iya kalo mereka ideologi dong berarti Iya Prosperity gospel dan kawan-kawan Makanya kita The last defense ya nih Menurut gue Yaudah kita bikinnya kayak gitu Cuman akhirnya Niko gak berani ya Pada saat itu Gue gak tuh cerita itu tuh Iya Gue juga baru denger yang ini Akhirnya fail Akhirnya gak jadi Itu rap akhirnya Bungkus Akhirnya Niko baru ngajakin gue untuk Disini Iya akhirnya Gayung bersambut Iya gue bilang Kalo gak berani omongannya Gue gak mau Gitu Walaupun mempertaruhkan Banyak hal Karena itu nih pertanyaan juga tuh Jadi gue yang bawain ini Jadi Yaudah Maksudnya Lanjut Lanjut Maksudnya kalo gue Gue kan bukan siapa-siapa ya Orang Emang Ya orang yang tau gue Paling berapa sih Kalo dia kan Orang udah tau Siapa dia Cina satu ini Yang tau gitu Ini ada si Aldo Yang jadi detektif Dia juga punya TLM yang subscribernya Udah banyak-banyak gitu Dan Jarang-jarang orang yang Udah punya influence besar Mau ngaku kalo dia tuh Beragama A Beragama B Ya oke Kristen lah disini kita ngomong Kristen ngaku Kristen gitu Bisa jadi kan Pengikut-pengikut lu Yang tidak beragama Sama dengan lu Akan cabut Karena Ngapain gue dengerin Kristen satu ini gitu kan Iya kan Mungkin kan Ya kasus apa Kasus Kristen Ini mah gitu Kasus Kristen Kasus Kristen Tapi lu berani Untuk Untuk mau Ada di Sini gitu Di channel ini gitu Kenapa lu mau Kalo lu ngomongin itu Sebenernya Gue yakin lah Tractionnya Tractionnya pasti ada impact Gak mungkin gak ada impact Gue yakin banyak banget Yang akhirnya berhenti nonton gue Hanya karena tau Gue misalnya agama Kristen Misalnya Beberapa pasti gue yakin Dan gue Gue rasain Traction itu ya Maksudnya gue Secara Tidak langsung Gue menganalisa bahwa Yes Traction dan resiko itu Udah berlangsung sekarang Tapi emang orang Lalu nganggapin agama-agama apa Makin Kristen Iya kan sebenernya kan Cuman mungkin karena Gue lebih bacot Soal ke Kristen-an kali ya Tapi ya Tapi memang Satu hal yang mungkin Gue pengen Apa ya Coba believe Dan coba pegang Bahwa Selama gue ngelakuin ini Dengan tujuan yang benar ya Walaupun kadang tujuan kita Suka gak benar ya Tapi semoga Tetap Tetap in line Tetap apa Tetap apa yang coba kita sampaikan Emang bener-bener bisa berkatin orang Ya contohnya kayak Kita undang Kak Reza kan Emang Keresahan hati gue ya Kayaknya Pengen bantu gitu Kak Reza gitu Nah tapi intinya Supaya ini channel tetap pada jalannya Yaitu Bener gitu Dalam konsep yang bener Nah makanya apapun resikonya So far sih harusnya sampai detik ini Gue masih Masih Berani gue Tapi memang setelah udah mulai naik kemarin tuh Gue agak Agak goyang sedikit sih Jujurnya Oh iya Agak goyang sedikit Yang kemarin sempet nyentuh 100 ribu ya Iya menurut gue Wah ini Exposure nya gak Gak gue sangka-sangka nih gitu Kira itu Karena pas kita di Brave Talk awal-awal kalau 100 ribu yaudahlah masih asal lewat lah Karena kita belum terlalu konsisten dan segala macem Orang liat yaudah lah gitu Tapi kalau sekarang kan kayak lu every week Every week Every week Ada gue Ada gue Ada guru Jadi Makanya bisa diganti Jujur aja Jujur aja Jujur aja gue kepikiran itu kok Sebenernya Sempat-sempet kepikiran Beberapa hari belakang ini Kayaknya exposure udah terlalu tinggi Emang gue keep sendiri lah Cuma makanya kemarin gue Ngomong-ngomong Manuel hanya dengan nada bercanda tuh Kayaknya Master ini udah ritual Padahal dalam hati gue Gue lagi consider itu sebenernya Cuman Cuman kalau gue liat lagi Kalau gue Nyerah hanya karena gue takut Tidak dicukupi Rasanya Gak gitu ya Gak gitu juga sih konsepnya Cuman itu masih pergumulan gue ya Siap Gitu Pin lu sebagai penonton yang belakangan Atau yang kemarin-kemarin ngikutin kita Lu sendiri ini gak Begitu liat Brave Talk Dari yang dulu ke yang sekarang Pasti ada perbedaannya Waktu lu nonton pertama kali Respon lu sendiri Sebagai generasi Yang lebih muda tuh gimana Ya gue cukup seneng sih karena Gimana senengnya? Masih kemakan aja ya Masih kemakan aja ya Masih kemakan Gila Terusnya begitu tuh Ya maksudnya Jarang ada orang yang berani ngomong Ya kita kan hidup Kita kan kecil kan GBI ya Kalau kayak Kalau ini tuh dia berani Lu orang tuh berani ngomong Yang terjadi di saat ini Gitu maksud gue Ya gak semuanya tuh Tentang berkat lah Itunya gitu Awalnya itu Wah ini kayaknya bagus Ya pas Tapi pas jaman Niko Gue gak nonton sih Kenapa lu gak suka sama Niko ya? Gue gak suka Gue bukan gak suka sama Niko Gue biasa aja sama Niko Seneng-seneng aja gue Cuman memang Gue gak terlalu tertarik aja Waktu itu nonton Standar-standar aja Karena sekarang gue ada disini Gue nonton gitu Tapi sebenernya Gue sendiri pun udah mulai ngerasa Kayak udah overuse sih Oh iya iya Ngomong perpuluhan Blablabla Oh udah lewat itu Udah lewat Tapi masalahnya Ternyata masih banyak juga Yang belum tau Jadi keresahannya jadi nabrak Menurut gue Satu sisi gue udah ngerasa Karena Gue masih ngerasa Karena masih banyak Yang belum tau Tapi satu sisi Orang tuh udah sering denger Sama jokes-jokes beginian Jadi gue Kadang-kadang mau lempar Aduh Sian orang-orang udah berani tau Tapi kalau gue ngelempar Banyak juga orang yang gak tau Gue juga ngomong sama dia Kayaknya kalau kita Bahas ini terlalu sering ya Dan dia juga setuju Iya Persembahan gitu-gitu Menurut gue udah Udah so yesterday lah ya Season satu lah ya Iya iya Season satu emang cukup berhasil sih Untuk ngebahas gitu Iya itu Makanya traction kita gede tuh Season satu Karena pembahasannya Di situ-situ aja Dan belum ada yang ngebahas itu Iya Belum ada yang ngebahas itu Dan kalau gue amatin pribadi sih Memang podcast-podcast yang lain Memang ya Kristen banget Tanda kutip ya Masih menjaga beberapa Rana-rana yang biasanya Orang agak tabu Untuk ngomonginnya Tapi dengan kemunculannya Jadi maksud lu Gereja-gereja yang lain tuh Gak berani kok Kurang Ya Gak bisa dibidang Gak bersemua berani main disini Karena ya Tuhan tolong Sembung Kesaksian gitu dong Iya sih rata-rata gitu Makanya gue kalau ada tiba-tiba Ini ada mau kesaksian nih Enggak Gak mau denger Maksud gue Gue bukannya Mendiadakan Mujizat Tuhan ya Tapi Tapi maksud gue Udah terlalu banyak Lu tinggal search di Youtube Gue gak perlu ngobrol sama orang Untuk denger kesaksian itu Kecuali Kenapa Kenapa kita Pengen denger ceritanya Marcia Manopo Kita pengen denger ceritanya Kenapa kita mau undang Marcia dan juga Reza Nangin Menurut gue karena Memang kesaksiannya itu Bukan kesaksian yang Yang rumus pada umumnya Iya Yang dia jatuh Lalu dia dapet Sakit Atau gak dia miskin Lalu dia dapetin pertolongan Habis itu udah Udah lewati Satu lagi Satu lagi Ya gue ngeliat emang Ada proses gitu loh Sama kayak gerejanya Marcia juga berproses Menurut gue Sampai hari ini Bisa ada disini Kan proses sebetulnya Si Reza juga Masih bisa ngutang Dan masih belum selesai ngutang Dan bisa ngomong Itu kan proses juga Menurut gue Ya daripada Gue daripada kita Harus ngasih orang denger Wah kita berhasil Kita sukses Tapi dengan lu dengerin nih Ada proses nih Ini namanya proses gitu loh Gak segampang itu Gak seindah itu Bener Gokil Ankara misi Ankara misi Keren lah Karena orang lu Kadang denger cerita Sukses pas dia Masih dalam proses Iya Jadi pengen buru-buru Kadang-kadang Ingin nge-skip Prosesnya Tapi menurut gue Ini wajah ya Generasi sekarang sih Sebenernya si Kevin Dulu juga Sebelum berjumpa kalian nih Suka nanya yang aneh-aneh Terus sama gue Pertanyaan-pertanyaan Dalam hati dia Cuman khusus nanya gue Entah DM Pas aku tuh Kok gue mau nanya Kok soal ini Soal ini Gue mulai menangkap tuh Waktu itu Eh kayaknya Generasi sekarang butuh Hal-hal yang Gak sekedar tanda kutip Kayak Ya kayak tadi ya Kesaksiannya modelnya Begitu Bukan kesaksiannya salah Tapi generasi wajah Generasi ini Muncul dengan begitu Banyak pertanyaan Yang modelnya Kritis-kritis gitu Sehingga ya Kita perlu hadir Dan makanya Waktu itu gue Iya deh kita coba ya Kita bikin yang Seperti begini gitu Walaupun malam Bini gue sebelum tidur Masih Megang tangan gue Dia bilang Kamu yakin sayang ya Sudah siap kamu Gitu seriusnya terus story ya Itu malam pertama Apa gimana tuh Ini kan saya udah kasih konteks Ini sama Cimeyer kok Saya istri saya sih Masih satu Masih satu Masih satu Lu mau dua Lu mau dua Enggak ya sayang ya Jadi istilahnya tuh Ya pada waktu itu Dia nanya gitu Kamu siap Bener Kenapa Cimeyer Ke rusakannya apa kok Ya takutnya terlalu berani Sehingga menimbulkan Hal-hal yang Tidak diinginkan Tidak ingin kami hadapi Istilahnya begitu Tapi well Setelah kita tahu Visinya kan Waktu kita pertama ngobrol Tujuannya kita memang Mau membicarakan ini Untuk membawa satu Sudut pandang yang Eh yang bener Modelnya yang menurut kita ya Seperti ini Menurut kitab ya Kalau jangan menurut kita Nanti soalnya yang menurut kita Menurut kita ini Menurut aku Menurut apa yang Alkitab ngomong ya Maksudnya kita mau bawa Sudut pandang seperti itu Gitu istilahnya Jadi ya We are Berjalan sampai Sesi Season 2 ini Tapi gak berasa ya Udah 3 tahun nih Aku juga gak berasa sih Lu orang berdua Terus by the way Kalau menurut lu Dia orang berdua Agak kritis ya Apa udah kritis banget Gue sih sebenernya Gak ada apa-apanya Mbak dia sih Gue tuh cuman pelangkap Cuman dia juga Iya ada Pun Aldo memang Pemikirannya out of the box banget sih Gak gue Apa karena dia udah kepahitan sama gereja Gak gue mantapir Gak lagi Papir Papir Papasatir Atau Papatiri Papapapetir Atau Papapetir Jauh Jauh Papasatir Papa Melintir Dia tuh lebih banyak diem Kadang-kadang Di saat gue lagi ngomong Dia diem Begitu ngomong tuh Tajem Jadi emang Emang udah ada role nya sendiri Tapi kalau terima kasih Ketemu teman yang satu ini Emang apa ya Emang gue jago Enggak bukan itu Gue gak bilang Lu jago nih Maksud gue Lu jangan kepedean Blok 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 Tapi maksud gue Gue tuh susah banget Di dalam industri Per-youtubean konten ini ya Gue tuh susah nemuin Apa Purgawa gue lah Kayak Kalau Tandem ya Ya tandemannya susah lah Gue ketemu tandem Satu doang Itu juga jauh Di Bandung gitu kan Gue juga sering berantem juga Tapi intinya Gue tuh gak pernah Dapet tandem lah Sony tuh bukan orang yang Enak ditandemin Karena kalau Sony tuh sama gue Yang kerja gue gitu Dia emang Coloring Ya coloringnya Tapi pensilnya cuman putih ya Gak berwarna ya Gak berwarna ya Gitu itu Sony Bener Gak semua orang ngerti Yang mau ngomongan dia Karena dia orangnya Gak mau ke bawah lah Tapi dengan adanya dia tuh Menurut gue Dia bisa menyeimbang Jadi yang biasanya Gue harus ngisi bercandaan nih Gue jadi bisa Membawa sudut serius Gue aja gitu Biar dia yang Ngisi Ngisi gitu Jadi gue cukup enak sih Makanya Karena gue typing sama dia Kalau mungkin partner gue Bukan Manuel Gue mungkin belum tentu mau Untuk ngelanjutin ini Gitu misalnya Karena dia memperingan Pekerjaan gue sih Karena dia kan bener-bener Yang rantur Tak 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 Gue sama Yaudah gue pikirin Mau nanya apa Gue nanya gue nanya Karena biasa Kalau gue yang lead podcast Gue terus kan yang ngomong kan Karena sama Sony kan Lu bayang gitu ya kan Coloring kagak Nanya kagak Jadi kalau ada dia Enak sih Makanya gue bilang Gue cukup Menikmati perjalanan Selama 3 tahun ini sih Karena gue bilang Tadi kalau gue lagi ngomong Gue lagi ngobrol sama tamunya nih Dia tuh mikir Menurut gue Dan ketika dia mikir Ada pertanyaan tajam Dia keluarin Begitu dia ngomong Giliran gue untuk Nungguin jawaban dia nih Apa yang bisa gue Tanya dari jawaban dia Karena kadang-kadang ya Kita kalau Kalau kita ngobrol begini Orang tuh fokusnya sama Oke abis ini gue mau nanya ini ya Jadi ketika ada orang mau ngomong nih Dia pikirnya ada pertanyaan berikutnya Ya padahal jangan ya Jadi jawabannya dilewatin aja gitu Padahal menurut gue Jawaban orang ini tuh penting Ketika dia ngomong tuh kita harus kayak Oke lu kenapa ngomong gini ya Eh kenapa gini Harusnya ada Bukan sanggahan ya Maksudnya ada diskusi Jadi jawaban dia Jangan kita langsung ke Next question Menurut gue Itu beri yang talk show sama podcast sih Iya Kalau talk show emang Emang tanya-tanya Tanya terus gitu loh Makanya gue bilang ini kita ngobrol Jadi kalau gue motong dan gue nyangga Eh karena emang harus di sangga Karena emang harus ada diskusi di tengah-tengah Kalau enggak jadi Angin lewat aja Gue gak mikir sih Gue pas itu pikiran gue kosong Gue cuman dengerin Saya, 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 saya Lu jangan kayak gitu loh temennya kok andri loh Alisensor juga Irwan 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 bukti Indra Oke kembali ke tadi pemikiran si Kevin juga Menurut lu si Aldo kritis ya Banyak dari semua yang komen-komen juga berpikir Aldo kritis Manuel juga pertanyaan juga lumayan Oke oke kok Orang berdua ngapain Kayak Kayak menang gitu Iya Kalau gitu ngomongin kasih kredit ya Oke oke aja Menurut gue cukup ngisi lah Maksudnya gue tau role gue apa Dia tau role dia apa Udah cukup buat gue Mau siapapun yang dapet kredit Gue gak apa-apa juga Ya itu keberhasilan tim Sama-sama Lu orang kenapa bisa berpikir sekritis gitu gitu loh Bisa mengulik sampai sepengen tau itu gitu Dasarnya apa Ya itu jawabannya udah sepengen tau Pengen tau Jawabannya udah pengen tau sebetulnya Inti utamanya adalah Kita gak tau dan kita pengen tau Kita gak tau alesannya Kenapa ada gereja yang majang di derbort Yang majang orang perpuluhan berapa Di bulan itu Kita tanya dong Pengen tau emang alesannya apa Ternyata ada kekeliruan disitu Jadi kita tau kan sebetulnya Ya alasan utamanya pengen tau sebetulnya Ya kan soalnya sebenernya apa yang dilakukan sama gereja tuh kan Udah dilakukan sama banyak industri yang lain kan kok Maksud gue Lu ngomongin leaderboard itu ada di Competitive scene gitu kan Ada dimana-mana gitu Maksud gue Ini kan hal yang irasional buat gue Untuk dimasukkan ke dunia spiritual ya Jadi rasanya aneh saat menemukan hal dunia itu Masuk ke dunia gereja gitu Dimana bisa dibilang ini kan harusnya sekolahan ya Mas gue semua setara nih Semua pake seragam yang sama gitu Oh ini gue umat Kristen yaudah gini Tapi kenapa akhirnya harus ada perbedaan lagi gitu Harus ada diferensiasi lagi Siapa yang lebih kaya itu yang lebih diservice Gue gak bilang semua gereja Tapi mungkin ada beberapa gitu Tapi intinya ada banyak special gesture dari Orang-orang gereja buat orang-orang yang lebih ternama Kayak pendeta-pendeta dengan riders lah Dan segala macem Perpuluhan dan segala macem Itu kan itu adalah prinsip dunia gitu Maksud gue Ya ini kan lo ngomongin Lo perpuluhan Ntar lo dapet berkat lagi Nah sebenernya lebih maksus adalah Itu lo lakukan di dunia bisnis dong Marketplace dong Lo beli saham Ya lo dapet dividen Jelas itu maksud gue Tapi saat di gereja Lo gak punya saham di gereja loh Ini irasional loh menurut gue Gue gak dapet apa-apa nih Jadi kalo lo ngomongin konsep itu Apa-apa yang bisa gue pegang Ini kan intangible ya Jadi gak bisa dipegang apa-apa nih Atas dasar itu lah lo pengen tau Iya dong karena banyak hal yang Tidak semestinya ada di dunia spiritual Dimasukin ke sana Menurut lo Menurut gue Sehingga jadi pertanyaan kan Tapi kalo ada jawabannya make sense Gak apa-apa juga Ya why no Orang pengen tau tuh bukan berarti kurang ajar Kan maksud gue Kita tuh sering banget Kita nanya gini Kurang ajar kamu Tidak menghormati Hadirat Tuhan Bukan, bukan Gue cuman mau tau Dan kalo jawabannya masuk akal bagi lo orang Gue terima kan Tapi jawabannya jangan masuk konyong-konyong Hadirat Tuhan mau begitu Jadi jangan begitu juga Apa-apa neta kenapa Lapa-lapa kakinya delapan Karena Tuhan maunya begitu Ya gak bisa begitu jawabannya kan Ya enak banget semua jawabannya Tuhan maunya begitu Lapa-lapa kan lagi bukan lapa-lapa Dia Mas Spade-spade-spade-spade-spade-spade-spade-spade-spade-spade-spade-spade-spade-spade-spade-spade-spade-spade-spade-spade-spade-spade-spade-spade gitu Gitu kan Dari sekian banyak keresahannya lo orang tuh Lo kan banyak Kalo yang ngikutin kita ya Pasti Tercermin keliatannya ya Keliatannya kayak Ini satir banget sih Emang gereja sih Ada apa sih Gini-gini Apa Apa ada Something ketingkah beneran atau memang pengalaman kayaknya pengalaman gue gatau sih kalo gue sama Manuel tapi pokoknya kalo gue pribadi sih sebenernya kita kan cuman jadi lawannya pembicara doang sih sebenernya mungkin kita setuju sama banyak prinsip dia cuman ya kita mencoba jadi lawannya biar ada diskusi kalo gue ya lu mau posisikan diri disitu? lu sebagai oposisi aja gatau kalo lu? kalo gue sih sebetulnya lebih nyari bercanda sih kalo gue sih sebenernya udah mau nangis lagi nih kalo gue sih sebenernya lebih ke karena gue mengalami ya itu ya experience pasti ada ya gue mengalami sesuatu yang menurut gue janggal gue ga bisa nanya ke orang siapa ya udah gue tanya ke orang yang ada di depan gue aja pada saat itu ya sebenernya ini pertanyaan yang udah gue kayak beberapa pertanyaan yang lu dengerin di podcast sebetulnya udah gue tanya ke kandai juga dan gue udah dapet jawabannya tapi gue merasa banyak orang yang punya pemikiran yang sama tapi ga berani nanya dan ga tau mau nanya ke siapa jadi ya kayaknya gue akan mewakili orang-orang yang punya pertanyaan sama kayak gue gitu menurut gue namanya cuma netizen-netizen aja kita iya dan sebetulnya ini tuh kalo namanya ngobrol pasti ada orang yang iya ada dinamikanya ga bisa ngomong Aldo tuh cengengesan ga bisa ngomong gue tuh ga sopan apa segala macam karena menurut gue lu kalo ngomong gitu berarti lu ga pernah ngobrol itu aja kuncinya kalo misalnya ngomong gitu berarti lu ga pernah ngobrol karena kita nih ngobrol iya gapapa ngobrol kan namanya ngobrol ngobrol kan lu pasti pernah dong ketemu sama orang yang ngobrol jelek apa yang lu lakukan lu hindarin kan ya kalo menurut menurut mereka obrolnya jelek ya hindarin aja berarti kan emang ga cocok di tongkrongan ga cocok di tongkrongan ini kan yaudah gapapa lu cabut aja gapapa juga cari tongkrongan lain lu tuh sama kayak lagi ke toko orang terus lu bilang weh mangga dia ga enak ngapain ngomong manganya ga enak lu cabut aja gausah beli mangganya gitu loh ngapain lu ngomong-ngomong ya lu mau dianggep sama orang keren makanya lu ga suka film gausah diomongin lu cabut aja mereka berdua ada di view juga yang ngasih ngapain lu omongin itu deh kontradiktif tuh iya juga ya iya juga ya bener juga tapi itu kita kan udah paling mudah tongkrongan lah lu ga cocok di tongkrongan gitu yaudah iya 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 tongkrongan tongkrongan kan kita bukan produk ngapain direview kita iya juga bener juga kita direview ya bener juga kita terkesan kan gitu jadi kayak skeptis banget dengan kekristenan terkesan ya mungkin dari yang nonton seperti itu padahal kalo saya ya pribadi sebagai gembalanya ngobrol dengan mereka mereka nih malah menurut saya serius dengan kekristenan makanya mereka banyak tanya iya karena iman kita apa gua salah sama Anandisa? engga dong iman kita udah top class iman top class? bukan top gun? the best in class bukan top gun ga? best in class kok top beng beng? engga kok top beng beng top beng beng ga? itu dua entitas yang berbeda loh top apa beng beng ini kenapa jadi top beng beng? soalnya kalo top ga kena iya bener oke oke mereka ga berani guys agak segen agak segen apalagi mas? dari lu sendiri pen coba apa yang lu mau obrolin nih dengan dua host kita sebagai yang edit bahkan lu denger edit lu biasa kalo ga syuting juga banyak nanya lu nah gitu lu by the way kita juga dari season ke season episode ke episode tuh meningkat loh sebetulnya secara kualitas sound karena abang ini ya? karena dia karena dia yang nge mixing jadi tadi ini kita tuh ga pernah lu kan bener-bener baku cakar yang baru kan? wiss bener-bener dia lebih ke baku hantam sih di baku hantam dia baku meja bangku itu mas iya jadi tadinya tuh kita tuh ga pernah ada mixing kita tuh audio yang ada di mixer udah ditaro aja gitu ga ada yang kayak gimana-gimana dari semenjak ada beliau beliau yang bantu untuk mixing keren-keren keren Kevin keren keren respect ya? respect boong, boong, boong ya soalnya dia ada PK juga kan dibayar dia oh iya banget juga dia banget gue bro ngapa ya tolas deh bawa RC kan engga ya guys ya bercanda-bercanda apa mas? ya udah cukup lah bagi gue lah iya cukup lah gue seneng aja dari lu disini gue udah seneng aja lu tuh eh ini pernyataan yang mendalam lu kenapa Pin seneng bisa ketemu mereka tuh kenapa? seneng aja gue gak tau kenapa kayak kayak apa RC gak salah pilih orang lah goke berak eh itu bukan RC yang pilih kita kita yang pilih RC woi itu bener itu bukan RC yang pilih kita RC gak ada pilihan aduh gereja tidak memilih kita kita yang memilih gereja asik sih ini serunya ya Ben kayak ngobrol aja Pin santai iya kenapa sih? lu ngobrol aja biasa ini temen-temen lu semua isinya satu kalo bisa nih Ben kita ngobrol gitu biasa siapa Elton John nyanyi lu Rocketman lu cover lagu dia ini kan gue tanya pendapat ngomong-ngomong temen lu ada yang tiba-tiba nonton Brave Talk terus mention ga sih? anak TB kalo anak TB sih engga yang pasti gue lagi pelayanan di gereja tiba-tiba WL nya WL nya kenal Manuel wih keren mentol kenal dia di dunia sepeda tua terus tiba-tiba gara-gara podcastnya yang Chris Topper tapi Heru gue dibilang podcaster wih gue langsung kaget tuh wajah gue malu banget tuh disitu tuh kenapa lu malu dibilang podcaster? gue gatau kenapa ya gue kayak tiba-tiba aduh kok tau ya gitu kan dia punya kotak dia punya kotak makanya dia tau tapi beberapa orang tau lah beberapa orang tau ya terus respon lu apa? lu kayak emang bagus ini gitu apa gimana ya responnya ya ada senengnya lah wah berarti kontennya nyampe nih ke orang-orang yang ya emang kita dari awal udah famous juga sih iya lu doang ya famous banget seneng udah tanggapan gue gitu ya jadi menurut pertanyaan dari Bulonton kita masuk sini sekarang ya sedikit ya mungkin banyak orang gak kenal lu berdua kayak apa terus tiba-tiba ada disini tuh gimana ceritanya tadi udah ya? tadi udah itu kan kita udah bahas tadi tuh awalnya awalnya kita coba akhirnya ketagihan ketagihan apa nih Bulonton? ini dikit pen gak keliatan ini silahkan silahkan hmm oh memang lu orang bisa kritis tuh karena memang sepemikin, sepengen tau itu atau cuman ya karena bacaan kita pada yang gak jelas ah bukan ini lah udah ya udah habis iya udah habis anda sudah tau kan Arsi tidak punya stok host selain kami hanya kami saja bukan terpilih tapi tidak ada pilihan oh ini nih ini belum, ini belum tanya nih ya kan soal kalian berdua kata Bulonton kebutuhan kan sama-sama tumbuh dan besar dari single parent hmm hmm katanya nih ya dari single parent apa gara-gara itu jadi banyak pertanyaan? urusannya apa sih sebenernya? eh Bulonton anda juga single parent QQ anda ada di sofa apartemen harusnya anda yang lebih punya pertanyaan QQ aku ya di rumahnya QQ ya ini gak gua buang cuman gua ada sensor namanya aja ya tadi lagi playback di rumahnya denger QQ nya denger lu kedein itu link kalau lu mau nyingi tapi memang single parent tuh membentuk kita banget ya kayaknya sih iya ya gua yakin 100% itu pasti ngebuild banget ya si emaknya dia gelap banget emak gua juga gelap banget dia sebenernya kalau nyatu sebenernya kemarin bisa jadi mafia sebenernya cuman saya gak ketemu ya beda pulau ya tapi maksud gua saling akomodasi gitu saling konsinyasi konsinyasi gitu bisa jadi perusahaan sebenernya tapi emang terlalu banyak hal gelap yang gua rasain dari kecil iya gua denger Manuel juga sama maksudnya sekarang udah jadi komedi mungkin tapi saat dulu kita kayaknya cukup traumatik ya maksud gua ya ya dia lebih sial lagi sebenernya kan maksud gua bapaknya juga sampai sekarang juga gak ada juga kan ada yang paling minta duit doang kan iya iya nah kalau bapak gua kan masih masih ada lah peranannya maksud gua dalam membiayai dan segala macem tuh masih oke lah gitu jadi gua masih mengakui kehadiran bapak gua kalau dia kan kayaknya agak gak mau ya tapi emang itu yang akhirnya tuh bikin kita tuh mencoba strong lah gua yakin kita berdua tuh orang yang sentimental sebenernya gitu ya dalam hal apa tapi? dalam banyak kalo ngeliat orang susah ngeliat apa tuh bawaannya pengen bantu sebenernya iya sih iya kan dalam hati lu kan itu karena kita tuh dulu kayaknya yang bantu kayak gitu kayak bercerming gitu ya iya itu profilnya tuh maksud gua as broken home ya positive side nya lu tuh jadi lebih sentimental lu lebih empati lah sama orang ya walaupun in different form ya kita sering ngata-ngatain orang dan segala macem tapi sebenernya in an act way nya kita bantuin gitu orang gak liat aja dan kita gak perlu kasih tau juga kan tapi ya itu banyak banget sih membentuk kita sampai detik ini ya walaupun gua gak tau ya itu sebenernya harus kita syukuri atau gak? ada nasi di bibi lu ada nasi gua kira lu mau ngelapin gua ada bibi lu ada nasi jadi gua gak tau itu harus disyukuri atau gak? menurut gua sih harus disyukuri iya iya kan makanya gua bilang siapa orang punya prosesnya masing-masing makanya gua gak tapi lu baru disyukuri gak lu gak punya bapak? lebih ke, syukuri lu syukuri gak punya bapak gitu ya kalo kata Rio kan ini early game early game itu early game gak gua lebih ke arah ya memang semua orang punya prosesnya masing-masing aja tapi yang gua seneng pintin mereka berdua biar datang dari broken home ya perjalanan kesininya tuh seneng liatnya jauh dari kota ke sunter jauh emang iya sih iya ya pintin perjalanan yang aku ada ke sunter jauh gak usah lu tapi kalo gua, gua gak melihat sesi positif ya gak tau ya kalo lu ya lu kan mungkin agak bejat kalo gua gua jadi gua merasa karena gua besarnya sama ibu doang jadi gua tuh lebih mudah untuk ngobrol sama temen yang cewek iya makanya kita tuh kayak Don Juan Don Juan Don Juan Don Juan tapi lebih ke maksudnya kalo ngobrol sama mereka mereka tuh masih bisa nyaman untuk cerita iya bener itu kalo hal yang sensitif ke kita gitu kalo ke orang lain dia nganggep kayak agak takutnya dibejati nih gak karena dia ngarep kita jadi bencong sebenernya iya 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 jadi gay-based orang gitu maksud gua waduh sama kita laki nih maksud gua jadi gua gak rasa ngeliat mereka tuh mereka tuh lebih terbuka ke gua kalo gua ngeliatnya itu karena dia ke temen-temen gua yang lain gak enak ceritanya gua masih enak ceritanya iya temen gua baik cewek juga emang iya itu kayaknya efek gua tuh deket sama perempuan itu mama iya 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 jadinya dia nyaman untuk cerita ke gua gitu gua gak rasanya atau positif negatif tapi negatifnya biasanya yang begitu gak mau pacaran sama gua menjerit temen-temen temen doang yang gak begitu juga gak mau pacaran sama gua karena gua gak mau kepedean karena apa karena jelek karena jelek ini mah gak ada faktor merokun homen gak ada kok ini emang ya dari awal yang menjelek aja iya iya Phyllis mau kan juga pasti kan dia doa juga apakah memang bedul ini ya tolong bantu Phyllis ya tolong bantu Phyllis Tuhan aja minta bantu bantu ya Phyll tolong Phyllis iya Tuhan aduh tapi gua bangkanya dengan mereka tuh walaupun mereka latar belakangnya begitu masih mau kenal Tuhan ya gitu maksudnya kalo kita komsel pun kalo temen-temen gak tau nih berdua serius juga gitu tapi emang sekolah membantu juga sih Ep ini bagaimanapun itu kan pas tujuh sekolah kita sekolah kristal oh oke oke bagaimanapun sekolah juga shaping itu ya jadi penting banget sekolah gitu ya sekolah gua engga lu sekolahnya apa? nih nama sekolah gua Bineka Tunggal Ika oh di Jumatang 5 kan? di Jumatang 5 ya gua pernah kesono ya isinya beragam berarti isinya beragam tapi Cina semua isinya lalu kenapa Man bisa masih mau mempertahankan Dineka Kristenan setelah melewati karena nyokap tuh kayaknya selalu cerita bagian gelapnya kayaknya ya menurut gua ya bagian gelapnya sehingga dia selalu nanemin ke gua ini ada sesuatu yang gelap lu jangan kesana gitu oh dumu gak yang ditanem itu tadi begitu ya? dumu gak? enggak lu gua kayaknya gua dapet pengajaran gua gak tau kalo lu umur berapa kalo diajarin sama emak lu soal itu itu gua dari TK udah dikasih tau kalo kalo masalah-masalah reproduksi gitu-gitu gua udah dikasih tau jadi gua udah jauh dari situ terus ngerokok darah koba udah di ajarin dari SD gua kasih satu SD udah di ajarin gua dikasih disclaimer supaya tidak terjun terjebak iya gitu kalo gua engga soalnya kalo lu engga makanya lu terjun jadi gua ngerokok sama sopir gitu SD gitu kan oh iya iya saking nyokap gak ada kan maksud gua jarang ada di rumah lah gitu sopir apa? sopir sendiri sopir sendiri jadi ngerokok apa segala macem gitu bawa ke bar-bar tuak gitu-gitulah berkembang? iya berkembang ya akhirnya menemukan iman itu justru karena temen-temen di sekolah sih kok kakak-kakak rohani di sekolah karena pada saat itu kayaknya cuma tante gua doang gitu karena sekolah Kristen kok iya sekolah Kristen akhirnya ketemu-ketemu PKS-PKS itu kan gitu karena pada saat SD-SMP kayaknya yang ngajakin ke gereja itu bukan nyokap gitu jadi ada jasa-jasa mereka ya? iya bagaimanapun salah satunya kan yang punya hammersonic sekarang siapa? kodonal lu belum diangkatan lu sih belum diangkatan rafelius oh rafel? iya itu lu PKS gua itu rafel anak tb emang? anak tb? sumpah lu? iya, satu angkatan sama anak eomedia eh lu ngobrol berdua deh, ngobrol berdua deh lu deh itu menarik banget maksud gua serohani itu tiba-tiba kepahitan sama Tuhan oh iya tiba-tiba gua antichrist et al terus tiba-tiba bikin hammersonic iya hammersonic itu apa sih? apa sih hammersonic? hammersonic itu kan event musik rock, punk metal gitu lah sekarang ada itunya kayak label juga hammersonic hammersonic gua punya temen di hammersonic salah satu yang gede banget kan yang bawa sleep note kemarin tahun lalu yang gagal sama BMTH kemarin ooooh berarti kalo dilihat dari sekolahnya mereka berdua satu sekolah ya satu sekolah? tapi gua penasaran deh dia dulu tuh si Aldo nih di sekolah waduh jangan ditanya nah ternyata dulu apa favorit cewek-cewek apa pacarnya mantannya banyak karena tampilannya kan begini apa dia suka kalo cewek sih gatau gua cewek gatau ya kalo ceweknya suka memodel pentol korek kayak begini pasti suka sebenernya kalo pentol korek dia kayak tusuk gigi jalan aja sebenernya kalo jalan aja gitu aja beda kalo orang ganteng beda dong iya emang beda untung gua lebih ganteng tuh ya kalo cewek gua gatau lah ya dia kan jauh dia 5 tahun di atas gua cuman yang pasti dia banyak dibenci bukan banyak PR dia banyak PR di sekolah banyak ngebuliat angkatan-angkatan dibawahnya lah jadi banyak beberapa orang gua suka lu udahin pala adek kelas kok dari balokan dari ama3 kita di atas 1 sama di ama3 dari atas nih cuy ini lo dua ini lu kenapa jok buat lucu-lucuan buat lucu-lucuan aja kok bener 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 Tendensinya bukan nyari ribut, kita kan kalo jaman dulu di tb tuh bully-bullynya tuh emang yang lucu-lucu kayak gini nih ya emang kita bully-bully aja gitu. Emang lu udahin agak ekstrim, tapi buat gue lucu banget. Kalo dulu udah ada video sih. Tapi lu menyesalkan. Menyesal ya? Engga dong. Orang lucu kok. Bilang iya, bilang iya buat ini. Tapi lu menyesal. Lucu kok. Lucu kok. Tapi lu menyesalkan. Iya lah itu bukan tindakannya banget. Gak bisa. Karena gue gak menyesal sama sekali. Tidak berhubungan. Jika Tuhan menyebut gue kembali di sana, gue lakukan lagi. Tentu ya lakuin deh. Aduh. Ya gitu lah. Jadi angker. Dulu dia? Kayak kepala geng gitu ya? Dulu kepala geng sih engga. Cuman dulu iya cukup takut lah ketemu dia. Angkatannya siapa lagi tuh? Misalnya jauh ya, 5 tahun nih. 5 tahun, dia kelas 11. Tapi kecil sih kok jadi kita tuh semua kenal dan tau gitu satu sama lainnya. Nyangka gak kalo dia ternyata sebenernya orangnya serius dengan Tuhan sebenernya. Nah gue juga kaget. Serius dengan Tuhan sebenernya. Eh tapi gue tau dia nyanyi di sekolah. Nyanyi. Dia nyanyi sama Teo. Akal itu gue lebih gak nyangka begitu tampilannya begini nih. Dia nyanyi. Gue rockstar. Dia gak aku singer. Eh santai aja kau. Nanti di pernikahan kau itu aku yang ngisi. Aku mau nyanyi. Dia lancur pernikahan kau itu. Dia penyanyi dulu. Oh dulu penyanyi. Dia dulu ada gitaris Teo ya. Teo si Terman drumnya apa? Si Randy. Randy. Nah dia nyanyi. Yang gue inget. Dia nyanyi lagu. Anugrahmu kepadaku. Jadi udah ngeludahin. Anugrahmu kepadaku. Bisa ngeludahin. Anugrahmu kepadaku. Anugrahmu kepadaku. Bisa ngeludahin. Gitu lah. Dalam hidup kan harus ada dua sisi. Gue inget banget itu di Aba Love nyanyi lagu itu. Acara Tebe. Oh gitu. Nah yang gue gak tau. Ternyata dia sempet singer juga. Di gereja sebelumnya. Eh tiba-tiba ketemu. Ketemu di sini. Tidak menyangka dia se- Tidak menyangka dia se-kritis ini terhadap kekristenan. Betul. Ternyata cukup unik juga kok. Gue tuh tidak mengenali adik kelas gue banyak ya. Maksud gue gak inget lagi sekarang kayak gimana. Tapi pas gue ketemu dia. Gue hafal betul mukanya. Hafal sekali gue. Karena dulu sering gue cekek gitu. Maksud gue cekek-cekek lucu gitu ya. Buat lu lucu. A-R-N-C tetap. A-R-N-C. Ya. Buur fit pun. Enggak. 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 Gujur tapi kita kembali bertemu lagi. Ini cukup aneh ya maksud gue ya. Aneh. Takdir ya. Bahasanya takdir. Tapi ya inilah wajahnya ya. Wajah kekristenan generasi muda tuh sekeptis dan se-kritis ini sih menurut gue. Makanya kita Brave tuh kan jadinya ingin menjawab hal seperti gitu. Karena secara tampilan dan secara latar belakang masa lalu pun ya kayak Aldo begini misalnya kan. Waduh. Lu mungkin kalo pelayanan di tempat lain apa? Orang gak ngeri ya. Menurut lu gimana Well? Apaan? Tampilan dia kayak begini gitu loh. Kalo duduk masuk dunia pelayanan dan yang lain. Kayaknya banyak sih. Gua rasanya kalo kita udah 100 ribu nih. Kita tuh pasti diajak-ajak. Pasti. Aduh kalo gini aja hostnya ke sini. Ya kalo asal kaya transfernya tepat kan kita fight kan. Oh iya itu iya. Soalnya itu manager saya aja gitu biasanya. Oh gitu. Namanya Andre. Manager dia. Jadi duitnya ke lu juga kalo gitu. Jadi lu jadi untung kan. Berjual belikan kita ada kontrak. Ya tapi kalo misalkan 100 ribu kayaknya udah mulai di undang-undang pasti. Ya. Mungkin ya. Cuman sebenernya harusnya ada regenerasi sih ini. Jangan kita terus. Ya harusnya generasi mereka lah. Iya. Gila men gue udah 31 men. Iya gue udah 29. Lama-lama apa yang gue lakukan kan akan berdampak bagi keluarga gue ya. Kita gak. Maksudnya eh tapi jujur aja kita gak tau ya. Maksud gue apakah dampak podcast ini tuh semua orang menilai positif. Sekarang aja udah banyak negatif kan. Nah sedangkan. Kedepannya kan apa yang kita lakukan ini kan. Gak risikonya ke keluarga juga. Bukan sendirian lagi nih sekarang gue gitu. Makanya tergantung ini worth it atau enggak sih sebetulnya ya. Kalo ada uangnya ya. Ya sih. Wah gue gila gue pikir semua pekerjaan Tuhan tuh worth it. Iya. Iya. Karena kan logikanya kalo gitu sih lu di DA juga banyak yang benci. Oh iya. Pin kita perlu banyak berdoa lagi nih Pin. Bengin nih Pin. Kita dapet duit kan. Iya. Biar bisa bayar gitu ya. Iya. Aduh. Tapi. Sederhananya Brave Talk ini waktu mula kita mau bikin formatnya seperti ini. Kita cuma punya tujuan satu lah ya. Yaitu apa Wells tujuannya. Tujuannya satu. Tujuannya satu kita pengen apa dengan Brave Talk ini Wells. Ini gue kayak main spontan kayak main ini ya kayak main. Best chemistry. Tiba-tiba ditembak. Tujuannya satu. Meluruskan. 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 Lanjut ke babak Nur Fred. Gila gila. Ini kacak banget. Aduh. Lurus kan betul. Suruh pengen membuktikan. Gitu harusnya lu. Udah setengah sepuluh malem. Masih aja nyari lucunya gitu loh. Kita tuh. Ya itu sih. Sedikit. Mengenai host kita ya Pin. Lu ada yang mau ditanya lagi gak Pin dengan mereka Pin? Cukuplah. Mungkin next week kita undang Niko kali ya. Gak mau ya dia. Belum. Dia kan belum mau. Nantilah sobat gue itu kan butuh waktu. Butuh waktu ya. Suruh tenang dulu. Kalau undang Niko suruh harusnya sih. Ya tapi harapan lu lah. Ah terakhir betul. Harapan. Harapan lu di breath talk ini. Harapan lu apa buat breath talk? Buat breath talk. Dengan keberadaan breath talk ini harapan lu apa gitu. Dengan lu terlibat di dalamnya. Menurut gue cukup serius mereka ya temen-temennya. Kalau temen-temen gak tau mereka itu serius banget gitu. Sampai kosong kanja dua. Jam tidur gue tuh terganggu sekali. Tidurnya bangunnya. Tidurnya bangunnya. Telat banget dia guys. Iya. Apa ya. Monetize sih. Duit lah. Gila lu. Gini gue kadang-kadang ya. Gue. Gue melihat orang-orang yang terlibat disini. Including me. Ya. Kasih. Kasih. Aduh. Gak gue suka. Anda kecomberan. Gak. 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 Gak gue ngeliatnya. Walaupun kita. Kuat-kuat kita pelayanan maksud gue. Ini kan butuh kos juga gitu. Makanya gue selalu. Gue tuh suka gak enak. Kalau mau ngomong. Ini tolong ini tolong. Gue mixing aja minta dia kadang-kadang. Aduh sorry banget ya. Sorry banget nih. Ya kemarin gue telat. Sorry banget ya. Karena gue gak bisa. Orang gak bayar. Iya itu. Gue gak bisa ngomong. Nah kemarin nih framing-framing kan sering yang ada yang. Kenapa-kenapa gitu. Yang warna juga. Gue gak bisa ngomong. A, B, C, D, E, F, G. Karena. Ya kita. Pelayanan gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomong jelas. Ada. Ada monitas. Kita. Gue bayar lu dan. Lu dibayar secara. Secara sehalayaknya. Gue bisa komplain gitu jadinya. Kalau miskin gak bener. Kok lu begini sih mixingnya. Gue bisa ngomong kayak gitu jadinya. Kalau kemarin. Dia ngomong gini. Coba lu cek dulu deh. Tau tuh keping gue Aaron. Enggak udah. Udah pasti bener udah. Gue begitu aja. Karena gue gak enak. Kalaupun gue dengerin ulang. Nyata. Bayar secara layak. Gue ngerasa enak ngelakuin itu. Jadinya. Jadi harapan gue adalah. Kita. Kalau mau ngerjain ini profesional ya. Kita juga harus ada. Bayaran yang selayaknya didapetin gitu loh. Di luar pekerjaan. Dan segala macemnya. Tapi menurut gue. Harus ada. Dan bukan gereja yang. Yang mau mengeluarkan uang itu. Menurut gue. Tapi ya. Kerja keras kita selama ini. Harusnya bisa membayar. Juga orang-orang yang membantu kita selama ini juga. Gitu menurut gue. Kayak Jocan Jom gitu ya. Iya. Orang-orang ini kan. Kanopi kan mahal kan. Iya. Iya. Betul. Malah banget. Malah banget kan. Jadi ya. Anda masuk ke babak Dorfraj. Maju ke babak Dorfraj. Jadi harapannya maksudnya. Supaya ini juga pun bisa jadi berkat. Buat tim yang ngerjain disini ya. Iya. Jadi. Dua arah lah. Nggak berkat buat orang yang nonton. Tapi juga berkat buat orang-orang yang. Yang membantuin kita disini gitu loh. Harapan lu gitu ya. Kalau masnya apa masnya? Mas Saldo. Gue sih pengennya. Brave Talk punya studio sendiri. Bukan berarti gue gak suka. Iya. Bukan berarti gue gak suka ada disini ya. Gue suka aja. Karena ini lebih simple nih kantor gue gitu ya. Oh iya. Lebih enak. Tapi. Gue pengennya setup-nya Brave Talk ya. Beda sendiri gitu. Kalau ini kan kayaknya rancu ya. Orang liat ini kayaknya setup TLM gitu. Terus. Ada Brave Talk juga. Nah jadi. Enaknya sih. Gue pengennya kedepannya. Brave Talk harus punya studio sendiri. Biar. Karena kita udah 3 tahun men. Di studio TLM kan. Iya. Iya kan. Dan TLM kan bukan. Apa. Bukan milik gue sendiri. Masih ada Sony juga gitu. Gue pengennya sih. Brave Talk punya studio sendiri. Kita bisa arrange sendiri yang bagus. Yang ada tone warna Brave Talknya juga. Iya. Identitinya. Jadi lebih asik lah. Dan. Sebisa mungkin ada event offline itu. Bisa jalan terus. Gue pengennya community ini kuat sih kok. Iya. Community anak-anak. Yang nonton Brave Talk ini. Gak cuma dengerin. Tapi bisa ketemu. Diskusi bareng-bareng. Iya. Iya. Gue lebih ke acaranya sih. Acara-acara yang Brave Talk mau lakuin sih. Iya. Tapi kalo misalnya orang-orang ketemu gue ya. Di luar sana ya. Jangan tanya-tanya gue tentang Kristen. Karena gue tolol ya. Takutnya emang. Kalo mau tanya gue, gue jago banget. Nah. Tanya dia aja. Dia jago banget. Parah. Apa Jum? Best in class. Best in class. Kalau lu sendiri Ben. Ada harapan dengan Brave Talk gak? Ya semakin memberkati orang aja lah. Semakin memberkati. Dengan. Kayak dicubit aja. Semakin berkati. Gue kayak Badara Wuhi loh. Ada efek motornya gitu. Ya dengan bintang tamu. Bintang tamu yang orang gak berani undang. Wih. Bintang tamu, bintang tamu. Berat kan lu. Jongun nanti kesini. Jongun nih. Tapi milestone kita adalah mengundang para gembala-gebala besar sih kok. Harus ya sih. Kalo gembala besar itu nyampe situ. Menurut gue. Gue udah siap mundur dari ini. Gue udah apalagi. Udah kelari. Apalagi yang dicari. Maksudnya. Dia udah mengklarifikasi gitu kan. Yang menurut kita. Menyimpang kan. Karena keresaannya kan ada di mereka kok. Jawaban confirmnya tuh ada di mereka sebenernya. Kalo mereka dateng sih. Dan berani untuk ngobrol. Tamat udah kita. Tamat. Apalagi. Oh. Kayak film video. Video apa ya. Udah di end. Kayak series korea ada ujungnya gitu. Ya kan lu nanya ujungnya apa kan. Menurut gue ya gembala besar. Bisa mau duduk bareng sama kita. Karena kan pertanyaan kita. Kita kan mau pertanyakan statement mereka. Kalo mereka udah mengklarifikasi yaudah sebetulnya. Tamat sudah. Iya kan. Kita sebut aja nih. Gak usah sebut. Kita mau nanya langsung. Ya tapi tentu dong gue punya impian. Bisa datengin Pak Philip. Oh iya iya. Paul Gibbert gitu ya. Banyak lah. Banyak banget. Tony Daud gitu-gitu. Yang memang kita mau ngobrol gitu. Mau ngobrol. Apa landasan-landasan mereka mengatakan A, B, C gitu. Pembicaraan dengan dua host kita ini. Dan kalo saya pribadi. Punya harapan Brave Talk ini jadi berkat. Karena. Justru ya pada waktu saya mengiakkan mereka mau bermain kayak gini. Gue mengiakkan mereka mau kayak begini. Karena menurut gue. Pemikiran dan. Celutukannya dan pertanyaan-pertanyaannya adalah pertanyaan generasi ini. Udah itu aja alasan gue. Membuat kita bisa datang disini. Bisa ngobrol pasal kitab lebih dengan cara yang santai. Lebih cara yang humor. Lebih cara yang seru aja dibanding dengan yang lain-lain. Dan berharap. Betul. One day ntar ada komunitas yang. Fun. Asik buat diskusi. Dan memang bisa menggali beberapa nilai kekristenan yang biblical seperti apa. Sehingga jadi makin meluas lagi. Makin nanti ada muncul satu generasi yang gue berharap. Gak main asal telan aja gitu. Dengan berbagai hal. Tapi yang bener-bener. Cinta Tuhan yang mau melihat menjadi kiala kita lebih baik sih. Itu kalo gue. Semoga harusnya punya tempat ngumpul lah kok. Kita doain ya. Yang bisa digunakan setiap hari. Buat anak-anak mau nongkrong ya kan. PS. Anak-anak muda bukan kita. Lu emang kita udah gak relate. Udah capek. Anak-anak kayak mereka kan masih butuh temen-temen. Buat ngobrol. Buat nyantui. Iya sih. Memang buat sebuah diskusi. Iya kan. Membiliard. Lu mau gak kena. Sekarang sih bisa ya. Tapi ya memang kurang ya ininya. Soalnya belum dedicated gitu loh. Kalo masih kayak tempat orang gitu. Tempat orang. Iya berdoa ya. Bener sih. Itu ide bagus. Iya kan ada di studio ada segala macam. Mungkin kalo tempat nongkrong di atas lantai gitu mah. Orang yang petesnya udah gak mau nongkrong. Udah capek banget. Udah capek. Kita duduk aja deh. Ya udah kan. Jadi jatuhnya tidur ngasih. Itu aja jatuhnya. Aduh. Tapi thank you juga ya Ngo ya. Udah mau menerima orang-orang kayak kita. Kita lo aja kali mau keluarga lo ya. Oh iya sorry sorry sorry. Kalo kita mau banyak yang mau menerima. Eh. Sorry aja. Saat semua orang. Eh gak semua sih. Mengecam lah kita. Tatoan gitu-gitu. Tapi lo masih mau menerima. Ya karena tuh hanya gue terima. Iya bener. Gak perlu nanya. Tapi tadi lo nanya suka. Berkedut. Seksor lagi guys. Seksor. Seksor. Gila. Ya gitu guys. Kayaknya cukup ya. Buat episode kali ini. Thank you buat kedua host kita yang setia terus menemani kita guys ya. Yes. Jadi ya. Hopefully kita bisa mencapai goal dan tujuan kita bersama-sama. Sampai di Brave Talk. Dan doain terus kita-kita juga ya. Ya. Dan gue punya pesan ya. Buat para penonton. Kalo punya duit lebih nih. Apa? Mau jadi donatur. No. Bikinin kita studio. Oke dong. Kenapa enggak? Ini gak pekerjaan Tuhan. Iya. Gue gak boleh diaudit loh. Boleh. 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 Iya kalo lo merasa tergerak. Ingin bikinin kita studio. Masa numpang mulu. Coba lo bayangin anak Tuhan lo numpang nih. Boleh boleh. Kita bukan minta ya. Tapi masa iya sih gak ada gak sih. Aneh. Aneh aneh. Logikanya gak ada ya. Aneh langsung. Ini dia bar kote. Gak ada. Tapi kalo berkatin silahkan hubungi Arsi ya. Tolong lah bikinin kita studio ya. Tolong lah lagi. Tolong lah. Ada di bawah ada di deskripsi ya. Ada kitabiso.com slash Arsi. Arsi butu studio. Waduh. Gak ada gak ada. Gak ada. Just kidding guys ya. God bless you. Semoga episode ini bisa kasih latar belakang sedikit mengenai 2 host kita. Gitu ya. Mohon berkati kita semua. God bless. God bless. Thank you. Go自. esmi downloads. Go簽.. Go. Go. OFNK TVO. 把がを書いてみると Get this to the Post Your body. Go. 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 Gohouette Studio. Go. Go.